Halo Lur, selamat datang di channel Hermans, roh bagaimana kalian yang boring Gimana nih kabar kalian, antara peperangan antara fandom NCT Zen sama NCT Zen itu udah selesai belum ya? Oke, seperti yang telah kalian lihat disini, kita akan membahas tentang tema yang ke gold golden Atau keemas-emasan ke coklat coklat dan ke kuning-kuningan yang tembus sampai ke what's up guys Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya Sekarang kita udah berada di meja tutorial dan sebelum gue lanjutin tutorialnya Langkah baiknya jika kalian dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan like Dan juga share ke teman-teman kalian kalau misalkan tema ini bagus Dan juga jangan lupa untuk komentar di bawah kalau misalkan kalian punya saran lebih lanjut untuk channel ini ke depannya So, kita langsung lanjut aja ke tutorialnya Seperti biasa sebelum kita lanjutkan tutorialnya, kita harus memastikan terlebih dahulu Tema kita itu dalam keadaan tema bawaan masing-masing ya Untuk menceknya, kalian tinggal masuk aja ke bagian settingan tema kalian masing-masing Dan masuk ke bagian tema disini Dan pastikan tema yang terpasang adalah tema bawaan atau tema ya HP kalian masing-masing gitu Kalau misalkan gue HP pokok ya temanya kayak gini Tapi kalau misalkan HP kalian biasanya Redmi atau Xiaomi biasa Biasanya ada tulisan tanpa batas kayak gini So, kalian terapkan aja terlebih dahulu seperti ini Selanjutnya adalah kalian harus mengubah region kalian itu ke region India guys Untuk cara mengubahnya adalah kalian tinggal masuk ke bagian pengaturan disini Dan masuk ke bagian settingan tambahan atau settingan lainnya Dan masuk ke bagian lokasi dan ubah lokasi kalian ke lokasi India ya guys ya Supaya semua tema yang gue sebutin sekarang itu ada di HP kalian masing-masing Dan ini dia tahap terakhir yang harus kalian lakukan sebelum download tema yang gue sebutkan Kalian tinggal tekan aja di bagian wallpaper kayak gini dan masuk ke bagian setelan dan masuk ke bagian lainnya Dan masuk ke bagian custom setting terletak atau ubah susunan kalian itu menjadi 4x6 ya guys ya Kayak gini, kalian tinggal ubah aja jadi 4x6 dan ukuran iconnya itu XL Tenang, ini gak akan kebesaran kok Karena kita akan mengatur iconnya itu jadi estetik guys Jadi cocok sama wallpapernya nanti Nah, silahkan sekarang saya makan terlebih dahulu untuk di bagian susunannya Kalian harus ada jam yang kayak gini di depannya guys Ini jam kayak gini itu harus kalian terapkan 2 buah ya Kalian masuk aja langsung ke sini dan bagian width gate Terus cari yang jamnya kayak gitu guys Kalian terapkan lagi disini Nah, sampai 2 kayak gini ya Setelah seperti ini, kalian geser jam yang satu ini ke sebelah kanan guys Kayak gini Sekarang kita langsung lanjut aja untuk ke bagian tema pertama yang harus kalian download di video kali ini Ini dia tema pertama yang gue rekomendasiin kepada kalian Dan harus kalian download untuk melakukan kostumisasi kali ini Nama temanya adalah Split New Orange Dengan penciptanya itu adalah yang tertulis disana ya Dan kita langsung aja pasang tema ini untuk di bagian iconnya saja ya guys ya Ingat, untuk di bagian iconnya saja Kalian checklist iconnya dan kalian langsung terapkan aja seperti ini Oke, setelah seperti itu kita langsung cek aja apakah semuanya berubah Nah, disini bisa kalian lihat untuk di bagian iconnya udah berubah jadi kecoklatan, keemasan, kekuningan kayak gini ya guys ya Dan ini semua iconnya ini belum berubah untuk di bagian aplikasi eksternal Namun icon-icon ini cocok banget untuk wallpaper yang akan kita pasang di video kali ini So, tetap ikutin tutorialnya sampai habis ya Dan sekarang kita langsung lanjut aja tuh untuk di bagian tema kedua yang harus kalian download Dan ini dia tema kedua yang harus kalian download disini Mungkin kalian kaget ya kenapa gue pakai COC Nightlight Kalian pasti tahu jawabannya setelah nonton video ini sampai selesai Nah, setelah terpasang seperti ini Kalian langsung aja pasang untuk di bagian sistemnya saja ya guys ya Ingat, untuk di bagian sistemnya kalian pasang terapkan Nah, setelah seperti itu kalian langsung aja untuk masuk ke bagian tema ketiga yang harus kita download Nah, ini dia untuk tema ketiga yang harus kalian download disini dengan tulisannya itu adalah 3D Dark Gold ya Kalian download terlebih dahulu tema ini Dan jangan dulu pasang disini apapun ceklisannya Kalian langsung aja kembali seperti ini Dan masuk untuk ke bagian kustomisasi tema Dan ubah untuk bar statusnya ke tema yang barusan kalian download itu Kalian tinggal masuk aja ke 3D Dark Gold dan masuk dan terapkan Untuk di bagian pesannya, kalian biarkan aja seperti itu Dan untuk di bagian papan panggilan kita ubah menjadi 3D Dark Gold guys Oke, sekarang kita langsung lanjut aja untuk ke bagian tema selanjutnya Dan ini dia tema selanjutnya yang harus kalian download disini Dengan namanya itu adalah Yellow Black 3 ya Kalian download tema ini dan kita akan gunakan tema ini untuk di bagian layar kuncinya saja guys Jadi setelah kalian download, kalian langsung aja pasang untuk di bagian layar kuncinya dan terapkan Oke, setelah seperti ini kita langsung cek aja untuk di bagian layar kuncinya apakah dia berubah Nah, sekarang untuk di bagian layar kuncinya dia berubah ya guys ya Dan mohon maaf video ini akan sedikit panjang karena kita akan mengubahnya sampai ke akar Dan ini dia tema terakhir yang harus kalian download disini Dengan namanya itu adalah Sunset 5 ya Kalian download terlebih dahulu tema ini dan pasang untuk di bagian layar utamanya saja ya guys ya Kita akan gunakan tema ini untuk di bagian jamnya saja Kita langsung terapkan Nah, setelah terpasang kita langsung cek aja untuk di bagian layar utamanya Dan kalian bisa lihat disini untuk di bagian jamnya sudah berubah ya guys ya Kalian bisa lihat disini Untuk yang tadi kita taruh di sebelah kanan Kita ubah menjadi kayak gini guys Kita tekan dua kali seperti ini di bawahnya Dan dia akan berubah kayak gitu Dan kita akan susun untuk di bagian layar utamanya Dari kemarin banyak sekali dari kalian yang susah download untuk bagian google drive ya Kali ini gue ubah filmnya menjadi mediafire Jadi kalau misalkan kalian udah terbiasa memakai mediafire Kalian langsung aja download di bawah Yang pertama yang harus kalian lakukan disini adalah Mendownload wallpaper yang udah gue sediain di bawah ya Kalian tinggal klik aja link itu dan ikutin cara downloadnya seperti ini Nanti setelah kalian klik linknya Maka akan diantarkan ke link semua work kayak gini Kalian tinggal langsung aja ketik saya bukan robot disini Dan klik here to continue Selanjutnya setelah seperti ini Kalian tinggal langsung aja silang di bagian tab yang ini Dan fokus ke yang ini lagi ya Ke tab sebelumnya Yang udah kita pencet Selanjutnya disini akan ada tulisan get link Kalian tinggal langsung aja pencet kayak gitu Kalau ada iklan kalian silang Dan langsung lanjut ke bagian mediafire Dan setelah terbuka seperti ini Bisa kalian lihat disini ya Untuk pilihannya banyak sekali Disini ada wallpaper 4 biji Dan kali ini gue akan gunain satu aja Dan akan download dua sisanya itu adalah untuk widget ya Dan disini untuk cara downloadnya adalah Pertama gue akan download wallpapernya dulu Kayak gini Gue tinggal pencet kayak gitu Dan maka akan diantarkan seperti ini guys Kalian tinggal download aja Pojok kanan atas kayak gini Dan tinggal download aja Maka field akan terdownload guys Dan gunain cari itu untuk dua field diatasnya guys Contohnya kayak gini Kalian tinggal download aja dua field itu Setelah semuanya berhasil kalian download Kita langsung setting aja untuk bagian layar utamanya Kita masukkan semua icon yang sudah berubah kayak gini Dan setelah tersusun seperti ini Kalian langsung lanjut aja untuk masukkan widget galerinya guys Kalian tinggal tekan aja kayak gini Dan masuk ke bagian widget Dan cari widget galeri kalian masing-masing Dan ingat kalau misalkan gak muncul Kalian harus update terlebih dahulu Semua sistem aplikasi kalian Dan semua galeri kalian harus kalian update Di bagian dari sistem aplikasi ya Kalian update Dan setelah itu maka akan muncul widget galerinya Disini karena semuanya udah gue update Maka akan muncul galerinya kayak gini guys Kita pilih yang 2x2 aja Nah itu satu Dan satu lagi kita langsung pilih aja 2x2 disini Nah Susun seperti ini untuk di bagian layar utama kalian Dan pencet aja langsung disini Dan masukkan fill yang kalian download kayak gini guys Nah ini gue udah download kayak gini Dan gue checklist aja Dan selesai Untuk di bagian yang keduanya juga Kita langsung pasang aja Yang fill kedua kayak gini Kita langsung terapkan Nah sekarang sudah selesai untuk di bagian settingannya Selanjutnya kita langsung ubah ke bagian wallpapernya guys Kita langsung tekan aja seperti ini disini Dan masuk ke bagian wallpaper Dan tambahkan wallpaper kalian masing-masing disini guys Ada ketik tombol tambahkan disini Dan tambahkan fill yang sudah kalian download tadi ya Nah sekarang untuk di bagian wallpapernya Sudah berubah kayak gini guys Dan untuk halaman yang ini Kalian susun aja terserah kalian Sekreatif kalian Kalau gue sih kayak gini guys Kalian bisa lihat disini Untuk di bagian settingan susunan yang keduanya Disini gue pake chrome Dan di bawahnya ini ada searching chrome lagi Ya seperti inilah jadinya Sekarang kita udah berhasil mengubah HP kita Menjadi estetik guys Dan selanjutnya kita langsung cek aja Untuk di bagian whatsappnya apakah dia tembus ya Dan sebelum kita masuk ke bagian aplikasi whatsapp Kalian harus pastikan terlebih dahulu Bahwa tema kita dalam keadaan tema drag ya Atau mode gelap kayak gitu Untuk ceknya adalah Kalian langsung masuk aja ke bagian ini Dan aktifkan mode gelapnya guys Ya Kalian aktifkan mode gelapnya kayak gini Dan kita langsung masuk aja ke bagian aplikasi whatsappnya Nah disini Bisa kalian lihat Untuk di bagian whatsappnya dia berubah guys Dan untuk di bagian bubble checknya Dia kayak gini Ada sedikit coce ya Di atasnya di bagian wallpapernya kayak gini Gak masalah Kalau misalkan kalian gak suka Kalian tinggal langsung nganti aja Untuk di bagian wallpaper whatsappnya Atau kayak gue kayak gini Disini gue akan ubah Untuk di bagian wallpapernya Jadi gelap aja guys Kayak gini Dan selamat Kalian sudah berhasil mengubah Aplikasi whatsapp kalian Ke tema yang lebih bagus Oke mungkin cukup sekian aja Untuk video kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Dan kalau misalkan kalian punya saran Lebih lanjut untuk video ini ke depannya Kalian langsung aja like video ini Dan komentar di bawah sebanyak-banyaknya Dan dukung channel ini Dengan cara klik subscribe Dan share ke teman-teman kalian Kalau misalkan channel ini bermanfaat So gue Harum Asha See you next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax